Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan bikin Sambal korek yang enak dan simple Tidak perlu dimasak tapi bisa awit 3 hari Nah ini bahannya Saya gunakan sekitar 40 buah cabai rawit Kemudian saya tambahkan 1 bungkus kaldu alami Kalau teman-teman tidak punya kaldu alami Bisa pakai penyedap rasa yang lainnya Tapi kaldu alami ini sehat ya teman-teman Bebas MSG dan juga sudah ada garamnya Jadi sudah sangat lengkap ya Nah ini akan saya ulek dulu cabainya Nah ini sudah lumayan hancur ya cabainya Sudah cukup seperti ini Jadi tidak perlu terlalu halus Kemudian baru kita tambahkan 2 siung bawang putih yang ukuran kecil Kemudian kita boleh haluskan juga Tapi juga tidak usah terlalu halus Jadi sambal korek ini Teksturnya harus masih agak kasar ya teman-teman Jadi itu sebagai penanda Bahwa ini sambal korek Nah ini sudah cukup ya teman-teman Kita menguloknya Untuk cabai dan bawangnya Sekarang kita akan gumpulkan di tengah Semua cabai ini ya teman-teman Nah tahap selanjutnya Akan saya sirami dengan minyak panas ya teman-teman Nah bisa dilihat ya Jadi sambalnya itu masak di dalam ulekan Jadi minyaknya ini benar-benar panas ya teman-teman Pastikan minyak yang kita masak atau kita goreng itu Sudah mulai berasap atau mulai mendidih Baru kita siramkan ke dalam Cabai yang sudah kita ulek Nah ini sambal koreknya sudah jadi Baunya harum banget Jadi bau cabai dan bawang putihnya itu menyatu Dengan minyak Dan ini gak perlu kita masak Dan insya Allah bisa awet sampai 3 hari Kalau mau bisa lebih awet lagi Bisa disimpan di kulkas ya teman-teman Ini dijamin enak banget Bisa untuk kita gunakan sebagai Sambal untuk menggeprek ayam Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh